Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ido Jason Channel kali ini saya akan membuat racikan buat burung sogon setelah saya berdiskusi di grup sogon saya posting bahannya ada yang setuju ada yang enggak ternyata dengan bahan-bahan ini banyak yang nyaranin ini sudah banyak yang pakai bahan-bahan seperti ini jadi saya putuskan pakai bahan-bahan ini buat racikan sogon untuk yang pertama saya kasih sirup sirup manfaatnya buat pemanis sirupnya bebas buat teman-teman kreatif di rumah ya mau pakai sirup apa bebas ini buat memanis ini juga ada telur kampung ayam kampung pakainya buat kuningnya aja ini banyak mengandung nutrisi ini sangat bagus buat burung sogon teman-teman teman-teman sini juga ada madu madu satu saset susu kental manisnya dua saset teman-teman dan saya juga kasih vitacik biar burungnya sehat ya teman-teman tadi udah tahu vitacik buat burung buat ayam biar kondisinya sehat dan jangan lupa ini dikasih cepuk buat nanti nakar kalau udah jadi biar gak tumpah-tumpah teman-teman saya juga pakai botol beling ya kalau udah jadi racikan kasih botol beling bagus ya daripada yang lain tersebut teman-teman mau pakai botol apa yang penting ditutup rapat ya mantap ya langsung kita racik kita buka dulu SKM nya ya teman-teman ini buat burung sogon dua ekor kasih susu dua ya susu juga bagus 4 sogon ya teman-teman susu dua saset kasih madu juga madu buat manis juga buat mengelakkan badan juga di alam bebas juga dia pakanya juga dari madu di alam bebas ya yang manis-manis telurnya masukin kalau kita aduk dulu teman-teman aduk biar merata ya biar telur madu susunya merata lalu kita kasih sirup secukupnya teman-teman ini bebas ya mau warna apa di rumah yang ada saya pakai yang merah gak pakai botol-botolan kasihnya secukupnya teman-teman ini sudah gotaker ini kasih 12 sendok makan jadi pas ya aduk sampai rata pas pas banget ya ukurannya tempatnya pelan-pelan aja karena takut tumpah teman-teman ini pas banget ukurannya jadinya kayak gini teman-teman kuda beres teman-teman tinggal masukin ke ini vitaciknya kasihnya sedikit aja teman-teman ini burungnya sehat kasih vitacik biasanya buat ayam ini saya kasih kesini biar burungnya sehat aduk lagi pelan-pelan beres masukin kesini langsung kita masukin ke kulkas teman-teman karena campuran ini udah dicampur seharus satu harus masuk ke kulkas teman-teman biar lebih awet dalam penggunaannya ya langsung kita masukkan nah ini sudah saya masukkan ya teman-teman karena lama gak pakai corong jadi saya skip dulu ini udah jadi batsogon satu minggu ya satu minggu cukup batsogon dua ekor kalau ada yang kurang-kurang silahkan tambahin silahkan di komentar ya teman-teman cukup sekian dari saya edo jason channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh